Melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air membuat pemerintah kembali menggencarkan vaksinasi. Rabu pagi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri General Ristio Sigit Prabowo meninjau akselerasi percepatan vaksinasi COVID-19 yang digelar di 34 provinsi Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Discovery Shopping Mall Kutabadung. Vaksinasi ini diperuntukkan bagi warga yang telah mengikuti vaksinasi tahap kedua dengan jangka waktu 6 bulan dan diperlitaskan untuk para lansia serta warga dengan penyakit bawaan atau komorbid. Pemantauan vaksinasi serentak di 34 provinsi ini juga dilaksanakan secara virtual. Kapolri menargetkan 1.100.000 vaksin dalam sehari di seluruh tanah air dan mengajak masyarakat yang sudah mengikuti vaksin tahap 2 untuk segera mengikuti vaksinasi booster dengan mendatangi fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksinasi. Pemantauan vaksinasi serentak yang dilaksanakan di Discovery Mall hari ini dilaksanakan kurang lebih 1.000 ya di tempat ini dari total di seluruh wilayah kurang lebih 3.700 dan tentu Indonesia sendiri hari ini kita laksanakan secara serentak di 34 provinsi dengan target 1.100.000 dan harapan kita tentunya kita bisa melampaui target tersebut. Kenapa ini kita lakukan? karena tentunya kita tahu bahwa varian Omicron saat ini sudah meningkat jauh di atas varian Delta jadi angkanya sudah di atas puncak tertinggi varian Delta pada saat itu sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi varian tersebut. Selain percepatan vaksinasi, pengecekan rumah sakit utamanya ICU dan tempat isoter juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air.